Halo sahabat baikmu, kamu pasti mampir kesini gara seksual kamu menurun ya atau bahkan hilang terhadap pasangan kamu, istri kamu atau suami kamu oke, apapun alasan kamu, izinkan saya sekarang menjadi sahabat baik kamu boleh ya, saya sangat bahagia sekali kamu mau bersilaturahmi melalui channel ini terima kasih ya sahabat baikku saya memahami dan merasakan kamu dalam keadaan kurang bera secara seksual kepada pasangan kamu dan kamu sulit mengendalikannya atau menghilangkannya tenang saja wahai sahabatku, ada kabar baik buat kamu pikiran kamu 90% dalam bahwa sadar kamu mempengaruhi diri kamu dan kamu bisa mengubahnya secara emosi dan perasaan kamu menjadi sesuatu yang kamu inginkan yaitu kamu ingin berkairah lagi sama istri kamu baiklah sahabat baikku sekarang kondisikan tubuh kamu di posisi yang nyaman dan tutup mata kamu sekarang bayangkan saat emosi merasakan sensasi pada tubuh kamu ketika gara seksual itu menurun ataupun tidak ada seperti malas bahkan kamu sulit untuk bertenaga sulit mencapai sensasi kenikmatan secara seksual kamu merasakan jenuh merasakan hal lain-lainnya wahai sahabatku sangat berat ya emosi itu dengan kurang bergairah itu secara seksual itu berat ya kamu merasa bersalah ya kamu merasakan takut ya mari kita turunkan bahkan hilangkan ke level yang paling ringan dan gairah seksual kamu itu menjadi meningkat jauh lebih tinggi dari sebelumnya wahai sahabatku ikuti kalimat saya atau cukup dengarkan saja dalam hati dalam keheningan ini saya berdoa dengan kesungguhan hati ya Tuhanku izinkan saya menikmati proses kesembuhan ini saya yakin saya ikhlas saya pasrah ya Tuhanku saya sepenuhnya bertanggung jawab atas apapun yang terjadi terhadap diri saya saya menyadari dan merasakan saya kurang bergairah secara seksual saya kepada pasangan saya saya belum bisa menerima dan masih sulit meningkatkan gairah saya kembali saya memastikan saya menyadari saya benar-benar merasakan kurang bergairah secara seksual dan ini mengganggu dalam kehidupan saya sehari-sehari sekarang detik ini juga saya berkomitmen saya siap melepaskan emosi dan perasaan tidak bergairah secara seksual ini terhadap istri saya terhadap suami saya terhadap pasangan saya saya yakin saya ikhlas saya pasrah untuk kesembuhan saya menuju kebahagiaan tertinggi melampaui kepedihan batin menjadi diri pribadi yang penuh dengan gairah terutama kepada pasangan saya sahabatku bayangkan ketika kamu kurang bergairah secara seksual terhadap pasangan kamu bayangkan dan imajinasikan diri kamu secara nyata munculkan perasaan kamu begitu bersemangat ketika ketemu dengan pasangan kamu ketika momen-momen indah itu saat kamu dirancang saat kamu melihat senyumnya pasangan kamu saat kamu melihat cantiknya secara fisik mental ataupun kepribadiannya kepada pasangan kamu lihatlah begitu indah ciptaan yang Tuhan berikan kepada pasangan kamu kamu melihat keindahan itu sesuatu yang penuh dengan kebahagiaan penuh dengan rasa syukur penuh dengan kesenangan penuh dengan kenikmatan yang sangat besar dan sangat tinggi sekali rasakan emosi dan perasaan kamu menggembuk ingin memeluknya menggembuk ingin memeluknya jauh lebih erat daripada sebelumnya dan sekarang bayangkan imajinasikan di depan kamu ada pasangan kamu walaupun kamu tidak berkira secara seksual kamu perlu pasangan kamu dan ikuti atau cukup dengarkan suara saya wahai pasanganku saya merasakan tidak bergairah secara seksual kepadamu saya merasakannya secara nyata dan hadir dalam hidup saya saya merasakannya wahai pasanganku saya tidak bergairah secara seksual kepadamu wahai pasanganku saya merasakan ini dari dulu bahkan mungkin sekarang saya merasakannya wahai pasanganku saya merasakan ini secara nyata hadir dalam kehidupan seksual saya kepadamu saya kurang tertarik kepadamu saya kurang bergairah terhadapmu sehingga secara seksual saya tidak ada gairahnya kepadamu saya merasakan perasaan ini hadir saya merasakannya sekarang tapi wahai pasanganku perasaan ini hadir saya secara nyata saya secara ingat saya secara sengaja ataupun tidak sengaja ini hadir saya menyadarinya dan saya melakukannya secara nyata atau tidak nyata secara ingat ataupun lupa saya yang telah memberikan rasa itu maafkan saya wahai pasanganku wahai pasanganku maafkan saya yang telah menurunkan gairah seksual saya kepadamu bahkan gairah saya hilang maafkan saya pasanganku maafkan saya wahai pasanganku gairah ini gairah ini hilang mungkin saya kelelahan setelah saya terlalu kelelah bekerja atau alasan saya saya mempunyai pasanganku saya lelah bekerja saya tidak terima kamu perilaku kamu kepada saya pribadi kamu yang tidak menyenangkan perhatian kamu agresif kamu secara seksual kepada saya apapun apapun alasan saya sekarang maafkan saya wahai pasanganku wahai pasanganku maafkan saya kamu itu yang terbaik dalam hidup saya kamu kamu sudah melewati susah ataupun senang suka ataupun duka bersama saya kamu yang paling cantik dalam hidup saya kamu yang paling berharga dalam hidup saya kamu sosok yang baik walaupun terlihat jelek kamu yang terbaik dalam hidup saya saya bertahan sampai saat ini karena kamu yang terbaik dalam hidup saya kamu yang paling baik dalam diri saya dalam keluarga saya dalam pasangan saya kamu yang terbaik buat saya mulai saat ini saya lepaskan semua kurang gairah ini yang menjadi sangat bergairah kepada kamu wahai sayang terkasih aku yang paling baik yang paling berharga di dunia ini terima kasih engkau telah menemani hidup saya saya sangat mencintai diri kamu apa adanya saya menerima kamu secara fisik mental perilaku hati sifat kamu saya terima sekarang untuk kebahagiaan hidup saya saya mencintai kamu apa adanya saya bergairah secara seksual kamu yang paling indah dalam hidup saya karena kamu yang selalu ada dalam hidup saya suka ataupun duka saya mulai mencintai kamu saya menumbuhkan perasaan sayang saya sekarang saya menumbuhkan ingatan-ingatan saat saya mengenal kamu saat saya bergairah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih